Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan melawat ke kandang AS Roma pada Giornata ke-16 Serie A minggu 5 Desember 2021. Pertandingan di Stadio Olimpico ini dijadwalkan kick-off pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Ini bakal menjadi ajang reuni buat Jose Mourinho, juga Edin Zeko. Mereka bakal bertemu dengan mantan klubnya. Mourinho yang mulai musim ini melatih Roma adalah eks-pelatih Inter periode 2008-2010 yang membawa Nerazzurri meraih 5 gelar. Termasuk 2 Scudetto Serie A serta treble musim 2009-2010. Mourinho belum pernah menghadapi Inter setelah hengkang dari klub. Ini bakal menjadi yang pertama kalinya. Sementara itu, Zeko adalah striker Roma periode 2015-2021 yang gabung dengan Inter musim panas kemarin. Dia sudah mencetak 10 gol dalam 20 penampilan untuk Inter di semua kompetisi musim ini. Roma saat ini berada dalam kondisi yang kurang ideal. Sempat meraih 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi, Roma kalah 0-1 dari tuan rumah Bologna di laga terakhir mereka. Sialnya lagi, Temi Abraham serta Ricarsdok mendapatkan kartu kuning dan harus absen melawan Inter akibat akumulasi. Mourinho pasti pusing karena dia juga kehilangan beberapa pemain akibat cedera. Berbicara performa, Inter jauh lebih baik. Di laga terakhirnya, tim besutan ex Lazio Simone Inzaghi itu mengalahkan Spezia 2-0 lewat gol Roberto Gagliardini dan penalti Lautaro Martinez. Inter pun tercatat selalu menang dalam 4 laga terakhirnya di semua ajang juga tak terkalahkan 10 pertandingan. Rasanya wajar jika Inter lebih difavoritkan saat melawan Roma. Back Inter, Alessandro Bastoni akan kembali ke starting 11 saat Inter melawan Roma dini hari besok. Sementara itu, Stefan Defray kemungkinan masih akan absen karena cedera. Bastoni yang melewatkan kemenangan seri Arabu atas Spezia karena sakit perut diperkirakan akan ditempatkan di back tengah bersama dengan Federico Di Marco di sisi kiri dan Skriniar di sebelah kanan. Sementara itu, Nicolo Barilla dan Edin Zeko diperkirakan akan dimasukkan kembali ke starting 11 untuk pertandingan dini hari nanti. Inter akan berhadapan langsung dengan pelatih asal Portugal Jose Mourinho untuk pertama kalinya sejak dia membawa Nerazzurri meraih treble tahun 2010. Tutosport mencatat bahwa telah banyak yang berubah di Inter sejak kepergian Mourinho. Mourinho memang bertanggung jawab hanya untuk dua musim di Inter, tetapi pengaruh dan warisannya sangat signifikan. Membimbing klub meraih Scudetto di musim pertamanya sebagai manajer sebelum membawa klub satu-satunya yang meraih treble di musim keduanya. Dari tim legendaris itu, mantan Kapten Javier Zanetti telah menjadi wakil presiden klub. Christian Shifu yang menukangi tim Primavera Inter, sementara Piera Auxilio tetap sebagai direktur olahraga. Selain itu, tim telah jauh berbeda. Mourinho baru akan kembali ke GCP Meaza pada 24 April tahun depan. Tetapi bentroknya dengan mantan timnya minggu ini akan menjadi momen yang cukup krusial. Desas-desus menyatakan bahwa pelatih asal Portugal itu mengharapkan pekerjaan di Nerazzurri pada musim panas 2019, namun manajemen lebih memilih Antonio Conte. Saat Conte meninggalkan klub, Mourinho telah memilih Gialorossi sebagai pelabuhan berikutnya. Tak seperti biasanya menjelang laga Roma vs Inter, pelatih yang dikenal sering mengeluarkan psi war, jelang laga memilih diam dan tak menghadiri satupun konferensi pers. Diduga sang pelatih tidak ingin mengeluarkan kata-kata yang bisa merusak hubungannya dengan orang-orang di Inter. Namun Mourinho yang senyap bisa saja menyeratkan bahaya yang besar bagi Nerazzurri. Sebab, sang pelatih berarti mencurahkan segala fokus, perhatian dan tenaga untuk menghadapi laga akhir pekan ini. Joakuin Korea telah menegaskan target utamanya yaitu memenangkan Scudetto bersama Inter. Korea juga mengaku sangat senang dengan keputusannya bergabung dengan sang juara Italia di jendela transfer musim panas kemarin. Saya mengalami beberapa cedera otot yang membuat saya absen, akan tetapi staf dan rekan setim menyambut saya dengan baik. Saya senang di sini dan saya benar-benar ingin mencapai tujuan tim. Ujar Korea saat diwawancarai oleh Gazeta dello Sport jelang laga kontra Roma. Inzaghi adalah pelatih yang hebat, seseorang yang membuat Anda merasa lebih baik. Di Lazio ia mencapai hasil yang sangat baik, membangun grup yang solid. Dia adalah pelatih yang ambisius dan sempurna untuk Inter. Saya ingin membantu Inter menegaskan status mereka sebagai juara Italia dengan memenangkan Scudetto. Saya ingin meraih Scudetto bersama Inter sekaligus memenangkan Piala Dunia. Itu adalah impian karir saya. Inter semakin dekat untuk menyepakati perpanjangan kontrak dengan bintang mereka, Marcello Brozovic, menurut laporan dari pakar Bursa Transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio. Di Marzio menjelaskan bahwa pemain Kroasia itu lebih mungkin untuk menyetujui pembaruan kontrak di Inter ketimbang pemain top seri A lainnya, termasuk Frank Cassie di Milan. Brozovic bergerak lebih dekat untuk menyatakan ia mencapai kesepakatan dengan Inter, sedangkan Cassie lebih condong untuk mengatakan tidak pada saat ini. Ujar di Marzio. Gazeta Delosport mencatat bahwa Inter berada dalam performa yang kuat sejak mereka menderita kekalahan di kandang Lazio pada Oktober lalu dengan skor 3-1. Nerazzurri harus menyerah dari Bianco Celesti di 20 menit terakhir dengan kemasukan 3 gol untuk kekalahan satu-satunya Inter pada musim ini. Lini pertahanan menjadi masalah pokok Inter pada beberapa laga di awal musim dan laga tersebut menjadi titik balik menuju gaya permainan yang lebih solid. Dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, Inter telah menunjukkan performa terbaiknya dan berusaha menjadi tim terbaik di seri A. Beberapa soliditas pertahanan yang ditunjukkan saat dibawah Antonio Conte benar-benar mulai muncul kembali di bawah Simone Inzaghi yang telah menemukan keseimbangan yang tepat antara serangan dan pertahanan. Di lini tengah juga bentuk individu Hagan Calhanoglu telah terbukti menjadi kunci dengan pemain Turki itu tampil mengesankan di kedua sisi bola untuk melihat tim terlihat sangat kompetitif di semua fase permainan. Nerazzurri baru main di Stadio Olimpico besok untuk pertama kalinya sejak kekalahan mereka dari Lazio dan mereka kembali sebagai tim yang telah tumbuh dan menjadi lebih tangguh. Inter dan AC Milan terpisah oleh rivalitas yang sengit Namun bukan berarti itu jadi penghalang buat Nerazzurri untuk memberikan pesan berkelas buat pemain Milan Simon Jair. Bek berkebangsaan Denmark tersebut kebanjiran pujian usai menjadi penyelamat Christian Eriksen di ajang Euro 2020 lalu. Baru-baru ini ia tertimpa kesialan. Jair mengalami cedera parah ketika Milan bertemu Genoa. Ia harus menepi selama 6 bulan dan hampir dapat dipastikan musim 2021-2022 berakhir untuknya. Inter pun memberikan doa yang terbaik buat sang pemain via media sosial resmi klub. Seorang juara tidak hanya dikenal karena bagaimana ia bermain. Cepat kembali Simon, kami menunggu Anda di San Siro untuk memberikan aplaus yang sepantasnya. Tulis Inter Milan di media sosial Twitter. Terima kasih telah menonton!